Masih menjadi yang terkuat jika di pemilihan presiden dilakukan, sementara Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan terkuat jika disandingkan dengan Jokowi. Apa saja hal yang mempengaruhi lalu siapa pasangan Capres dan Cawapres terkuat yang bisa menandingi? Untuk membahasnya telah bersama kami di studio Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari dan juga sudah bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima. Mas Arya, Mas Kodari terima kasih telah di bersama kami di Prime Time News kita ke Mas Kodari terlebih dahulu. Mas Kodari ini sebetulnya mengenai elektabilitas Jokowi memang kan di berbagai survei selalu paling tinggi termasuk hasil yang dirilis oleh Indobarometer. Namun apa sebetulnya faktor yang paling signifikan akan berdampak pada turun naiknya elektabilitas dari Jokowi ini? Ada banyak aspek ya. Pertama disini kita mencoba menjelaskan kenapa Jokowi masih nomor satu. Pertama dia pengenalannya paling tinggi, kesukaannya juga paling tinggi. Jadi 99% responden itu mengenal Pak Jokowi. Bandingkan dengan Anies Baswedan yang baru 88% atau Pak Gatot Nurmantio yang baru sekitar 56% tingkat pengenalannya. Nah Pak Jokowi itu tingkat pengenalan paling tinggi, kesukaannya juga paling tinggi, ya 90% lebih. Yang kedua, karena beliau incumbent tingkat kepuasannya juga cukup baik, 67%. Ideanya lebih tinggi lagi, kalau bisa 75% atau 80%. Tetapi dengan angka itu, biasanya ketika incumbent tingkat kepuasan di atas 50%, biasanya dia masih nomor satu. Tinggal dia tinggi banget atau tinggi aja kira-kira begitu. Oke, Mas Kodari, bagaimana dengan sikap dari PDI Perjuangan sendiri ya? Karena sampai saat ini kemudian belum menentukan sikap. Apakah itu akan berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas dari Jokowi sendiri? Ya tentunya kalau dukungan dari PDI Perjuangan sudah disampaikan jauh-jauh hari, saya kira pesannya akan jauh lebih kuat. Ya paling tidak begini. Artinya hasilnya akan lebih jauh tinggi. Paling tidak begini, ketika ada partai lain yang bukan asalnya Pak Jokowi sudah menyatakan dukungan, sementara partai beliau sendiri belum menyatakan dukungan, masih menimbulkan tanda tanya bagi sebagian kalangan. Mas Hary, ini menimbulkan tanda tanya bagi sebagian kalangan. Karena memang partai-partai di luar Jokowi, Nas, dalam golkat P3 sudah berani menentukan sikap. Ini PDI Perjuangan sendiri kok masih bingung nampaknya, ataupun masih misteri? Ya kalau PDI kan pengusung, tidak hanya pendukung. Itu yang pertama saya garis bawah. Justru pengusung diharapkan ini menjadi yang pertama seharusnya yang mendeklarasikan ataupun menentukan sikap? Ya demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat. Kemudian yang terakhir adalah untuk rakyat. Nah beban dari PDI Perjuangan saat ini, saat mengusung Pak Jokowi, Selamat menikmati!